Sahabat Youtube, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menanggulangi hama warng coklat pada tanaman padi Ini adalah ciri-ciri jika tanaman padi kita diserang oleh hama warng coklat Biasanya daun padi ini akan mengering berbentuk seperti bulatan Seperti contoh ini, sahabat Tani Jika kita biak seperti ini, ada hewan kecil ya, coklat-coklat seperti ini Nah, ini adalah telur-telur warng ya, yang berwarna putih-putih ini Dan yang berterbangan seperti ini ya, ini Nah, sahabat Tani lihat, coklat kecil ini Yang berwarna coklat ini Kecil ini adalah hama warng dewasa, yang biasanya berterbangan Nah, ini Sahabat Youtube Untuk membahas hama warng coklat pada tanaman padi Saya menggunakan insektisida yaitu berbahan aktif nitenpiram Dengan merek dagang Tebalo Ini di tempat saya dengan harga Rp. 85.000 Insektisida Tebalo berbahan aktif nitenpiram ini Bekerja secara sistemik kontak dan lambung Selain menggunakan insektisida yang berbahan aktif nitenpiram Saya juga menggunakan insektisida berbahan aktif yaitu Imidac Oplit Dengan merek dagang Tridor Insektisida ini berbentuk powder ya, sahabat Tani Bekerja sistem racun kontak dan lambung berbentuk tepung Untuk aplikasi Tridor ini Dose 1 sendok makan Untuk tangki 15 liter Dan untuk insektisida Tebalo Ini dengan dosis 1 tutup Untuk tangki 15 liter Saya melakukan penyeprayan ini secara rolling ya Untuk pencegahan biasanya Saya menggunakan insektisida Imidac Oplit ini Saya sepres 1 minggu sekali Dan saya rolling 1 minggunya lagi Saya menggunakan insektisida Tridor Jika Tanaman padi kita diserang Di atas ambang pengendalian Maka dengan rentang waktu yaitu 3 hari sekali Jadi 1 minggu 2 kali Jadi 1 minggu 2 kali Saya menyepraya insektisida Tujuan saya Melakukan penyeprayan secara rolling Itu adalah supaya Hama wareng ini tidak resisten terhadap satu bahan aktif Tidak kebal itu loh sahabat Tani Sahabat Youtube Yang dapat memicu ledakan Hama wareng coklat Yaitu dikarenakan faktor Yaitu yang pertama Curah hujan yang tinggi Dan kelembapan di area tanaman padi kita ini tinggi Faktor yang kedua Yaitu penggunaan unsur hara nitrogen yang tinggi Hama seperti walang sangit Kelaper Dan wareng coklat ini akan tertarik Jika tanaman padi kita ini kelebihan unsur hara nitrogen Jika tanaman padi kita kelebihan unsur hara nitrogen Berwarna hijau yang berlebihan Nah Hama ini sangat kegirangan ya sahabat Tani Karena apa nutrisi yang ada pada tanaman padi kita ini banyak Maka Hama akan menyerang Hama memilih tanaman padi yang sangat hijau Faktor yang ketiga Yaitu dikarenakan Waktu tanam Menggunakan varietas Yang berbeda-beda Tidak serempak Misalnya di tempat saya Itu ada varietas unggul Ya Yang harganya lebih mahal di pasaran Saat kita jual gabah Nah Di akibatnya karena tidak serempaknya varietas Ini bisa memicu ledakan Yaitu pertumbuhan wareng coklat Serangan wareng coklat Jika sahabat Tani sudah terlanjur Diserang hama wareng Langkah-langkahnya yaitu Buang air ya sahabat Lahan kita harus kita keringkan Karena hama wareng ini Akan bertelur Dimana terdapat Denangan air Itu adalah Pengalaman Saya Setelah saya amati Jika tergenang air Di Tanaman padi ini Ya disitu-situ aja Terdapat serangan Usahakan Tanaman padi sahabat ini Dikeringkan Lahannya itu Itulah sahabat Tani Sedikit pengalaman saya Untuk mengendalikan Hama wareng coklat Pada tanaman padi Semoga Pengalaman saya ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Petani Indonesia Selamat menikmati